Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Siti Komaria Disini kita membuka netbit Untuk membuat program yang selanjutnya Disini saya akan membuat program biodata Pertama-tama marilah kita membuat Public strategy for mainstream Kemudian kita akan membuat biodata sederhana Sistem outprint Biodata diri Kemudian Sistem outprint Ln Sini kita pakai Slice t Itu untuk Tab Kita ketik nama Slice t Kemudian ketikan namanya Sound Tab Lalu Kita isikan Apa saja Yang bisa diisi Di dalam biodata diri Seperti tempat tanggal lahir Jenis kelamin Alamat Yang biasanya ada Di dalam biodata diri Agama Agama Hobi Hobi Status Status disini Mahasiswa Saya menambahkan Hal yang paling disukai Dan Hal yang tidak disukai Terima kasih telah menonton Lalu kita rankan Dan Jalan Selanjutnya Kita akan membuat Kelas baru Dengan nama Kelasnya Fastprint Tidak lupa Kita ketik Public Static Void Mainstream Kulungkurawal Kulungkurawal Kemudian Disini kita akan membuat Gambar muka Menggunakan Berbagai karakter Kemudian Disini Kita beri jalan Kita pakai Slice Kita buat Slice N Terus Kita pakai Karakter Garis lurus O itu Untuk matanya Kemudian Kemudian Kita buat Seperti Telinga Kurung Kurung biasa Dan Garis lurus Kemudian Kita pakai Kurung siku Lalu Kita rankan Dan Hasilnya Tampak Seperti Wajah Seekor Monyet Setelah itu Kita membuat Java Kelas Baru Dengan Nama Style Printer Public Static Void Mainstream Bisa kita singkat Dengan PSVM Kemudian Klik Tab Kita Akan Membuat Sebuah Kayak Tangga Gitu Dengan Sepuluh Kotak Dengan Menggunakan Karakter Plus Minus Seperti Tadi Kita sesuaikan Jaraknya Karena Kita akan Membuat Sepuluh Tangga Ini Karena Karakternya Sama Saja Kita Copy Biar Lebih Cepat Kemudian Kita Tambah Lalu Kita Copy Lagi Tadi lalu kita buat seperti ini seterusnya hingga dia menjadi 10 kotak dan berbentuk seperti tangga kita rankan dan kita lihat hasilnya selesai kemudian yang tadi tangga yang sebelah kiri kita buat sudah jadi untuk membuat yang sebelah kanan kita copy saja tangga yang dari sebelah kiri dan kita sesuaikan agar dia saling bertolak belakang kemudian kita rankan dan terlihatlah hasilnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati